Halo Sobat Youtuber, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat banner Youtube, sehingga ketika penonton mengunjungi channel kalian, mereka merasa nyaman dan tertarik untuk terus mengunjunginya, karena tampilan dari channel kalian sudah lebih api karena bannernya ditata sedemikian rapi tentunya. Oke Sobat semuanya, yang masih setia di channel ini, saya ucapkan terima kasih, saya Anwar Admin di Rehat88, buat yang baru berkunjung, terutama kalian Youtuber pemula, silahkan bergabung juga dengan cara subscribe di channel ini dan juga aktifkan notifikasinya. Oke Sobat, cara membuatnya seperti biasa, kita masuk ke Youtube Studio dari channel kita, setelah itu kita ke menu penyesuaian, disitu ada tata-tata, branding dan info dasar kita ke brandingnya. Nah, di atas itu ada foto, gambar banner dan watermark, yang foto sudah saya bahas di video ini, juga di channel ini kalian bisa lihat, kita fokus ke gambar banner. Nah, gambar banner di sini saya menggunakan aplikasi Corel Draw untuk membuatnya, Sobat sekalian bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti Photoshop. Namun sebelumnya, saya tunjukkan sebuah channel ketika tidak dikasih banner ya, tampilannya seperti ini, Sobat. Jadi kurang menarik menurut saya, kan biasanya di atas judul dari channel itu, biasanya ada gambar bannernya di masing-masing channel. Nah, kita fokus ke gambar banner, Sobat. Nah, yang harus diperhatikan pertama kali adalah ukuran. Ukuran banner itu, yakni 20, 28 x 1152 piksel dan maksimal 6 MB ya, ukurannya. Itu diingat, Sobat, ukurannya seperti itu. Nah, untuk area teks dan logonya, biasanya 1235 x 338 piksel. Nah, ini untuk titik amannya. Nah, kita masuk ke Corel-nya, Sobat. Kita sudah buat layar baru. Kita samakan, ubah dulu ke piksel dari milimeter biasanya. Nah, kita copy. 24,8 ukurannya, weight-nya. Untuk height-nya, ukurannya adalah 1152. Nah, ini kita copy, pastekan di sini juga. Lalu kita tekan enter. Nah, ukurannya kira-kira seperti ini, Sobat. Ini ukuran minimarnya. Lalu kita buat objek untuk area teks dan logo atau gambar. Nah, ukurannya 1235. Kita pastekan di ukuran Corel-nya. Terus kali 338 ya. Kita pastekan juga, tekan enter ya. Kira-kira seperti ini, Sobat. Jadi, area yang di tengah ini adalah khusus untuk teks atau logo atau gambar. Ingat, ini area dan ini untuk teks-nya. Nah, itu pastikan, Sobat. Saya coba ambil fotonya. Sudah saya siapkan dua gambar kucing ini. Saya drag. Lalu kita letakkan di Corel-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Sobat. Untuk area foto, untuk teks dan logo itu, usahakan di dalam kota kecil di tengah ini ya, Sobat. Nah, kita pastikan sesuaikan dulu ukurannya. Karena ini gambarnya agak memanjang ke samping ya, Sobat. Escape ya, bukan portrait. Jadi, ini dua foto yang coba saya gabungkan dan disesuaikan dengan area teks. Sesuai dengan ukuran yang tadi saya sebutkan. Nah, ini dua foto yang coba saya gabungkan. Nah, kira-kira seperti ini, Sobat. Sehingga ini seperti satu foto, dua kucing. Sebenarnya ini satu kucing yang digabungkan menjadi satu gambar. Nah, ini Sobat. Nah, ini ukurannya dipastikan sama dulu. Saya sesuaikan. Baru setelah itu kita select. Terus klik kanan, kita pilih group object. Group object. Nah, ini dia. Setelah group object, kita klik kanan lagi. Power clip ya. Masukkan ke dalam area yang di tengah. Nah, ini kita sesuaikan. Kita atur lagi. Soal pengaturan seperti ini atau gambar yang lain, Sobat semuanya bisa melakukan sendiri secara custom sesuai selera Sobat semuanya. Nah, ini digeser aja atau dibuat seperti apa itu tergantung Sobat. Dan juga bisa pakai aplikasi lain selain Corel misalnya. Yang penting tergantung kebiasaan Sobat itu. Biasanya mendesainnya itu pakai aplikasi apa. Kalau saya lebih senang di Corel. Nah, setelah kira pas. Ini sudah pas menurut saya Sobat. Sobat, nah baru saya coba tambahkan lagi satu objek ya Sobat. Nah, ini misalkan dibuat objek lagi dulu untuk gambar yang besar. 24,8-nya. Kali 11,52 ya. Ini untuk areal luarnya ya. Nah, untuk yang areal kecilnya itu untuk batas gambar dan teks atau logo yang biasa dipakai. Nah, setelah itu kasih warna seperti ini. Kira-kira seperti ini Sobat. Satu lagi juga saya tambahkan gambar logo ya Sobat. Agar lebih menarik menurut saya. Ini dia. Saya coba ini ke vektor. Nah, ini ngeblokkan Sobat. Caranya kita ke tracks bitmap-nya. Kita ubah ke logo. Jadi ke NG nanti Sobat. Jadi jadi transparan. Nah, gambar aslinya kita hapus. Kita delete dulu. Di delete ya. Nah, setelah itu ini gambar putihnya. Kita coba delete juga. Biar lebih elegan tentunya. Kita delete Sobat. Klik kanan. Delete. Terus ini warna putihnya juga kita delete aja. Karena agak mengganggu. Terus kita delete. Kita delete semuanya. Sobat semuanya tergantung kebiasaan. Bisa pakai aplikasi yang lainnya Sobat. Tidak harus sama seperti saya. Yang penting metodenya sama. Nah, kita agak berbesar sedikit. Ya. Berbesar sedikit. Kira-kira seperti ini. Menurut saya oke sudah ya. Setelah itu kita export ya. Gambar ini. Kita export ke JPEG. JPEG. Kita kasih nama filenya. Apa ya. Meong banner aja ya. Meong banner. Sef tipenya pakai JPEG. Setelah itu export. Pakai RGB. Pengaturannya seperti ini. Dibiarkan aja. Setelah itu oke Sobat. Nah, kita lihat hasilnya. Kira-kira seperti ini Sobat. Nah, ini ukurannya. Yang tadi yang saya sebutkan Sobat. Tampilannya seperti ini. Kalau nggak ada bannernya Sobat. Kita upload aja dulu. Biar ketahuan nanti bedanya. Upload ini gambarnya. Open. Nah, ini Sobat. Jadi area yang di luar itu. Jadi ngepas. Bisa dilihat di TV. Desktop. Di semua perangkat. Jadi ukuran yang tadi. Yang saya maksud. Ukuran luar dan dalam. Itu antara teks. Areal teks foto itu. Nanti kayak gini Sobat. Jadi sudah jelas ya. Jadi ukurannya. Jadi ngepas langsung Sobat. Nah, ini. Kita. Menurut saya cukup sudah. Kita. Selesai. Nah, kira-kira seperti ini. Kita lihat tampilannya Sobat. Setelah kita kasih gambar banner. Tampilan channelnya seperti apa. Kita simpan dulu. Publikasikan. Gareng. Sudah selesai. Kita tinggal lihat channel. Nah. Kira-kira seperti ini Sobat. Tampilannya. Lebih bagus kan. Kalau yang tadi itu. Kurang bagus. Nah, kayak gini. Ini kan nggak bagus. Ini yang sudah dikasih banner di atasnya. Terserah. Oke Sobat. Seperti itu. Cara membuat banner channel. Di branda YouTube kita. Sehingga ketika kita membuat banner. Dan kita upload di channel kita itu. Tampilannya lebih menarik. Penonton yang berkunjung itu juga. Merasa senang dan. Tertarik di channel kita. Dan tentunya juga akan berpengaruh. Mereka akan tetap subscribe. Dan mengaktifkan notifikasinya. Namun yang harus diperhatikan Sobat. Untuk melihat ukuran dari banner itu. Jadi ukuran luar dan dalemnya itu. Yang saya jelaskan tadi di awal itu. Mohon diperhatikan itu. Soal yang lainnya. Soal pemilihan warna. Misalnya. Font. Tergantung selera dari Sobat sekalian. Itu. Tidak harus sama. Seperti yang saya jelaskan tadi. Hanya saya menekankan ukurannya. Jangan sampai lupa. Seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Kalian yang sudah menonton video ini. Dari awal sampai akhir. Semoga video ini. Bermanfaat untuk kalian semuanya. Khususnya para youtuber pemula. Buat kalian juga. Yang masih setia di channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Yang tidak paham di penjelasan saya. Di video kali ini. Silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Karena setiap komentar pasti akan saya jawab. Tetap aktifkan ya Sobat. Subscribe dan notifikasi dari channel ini. Sehingga kalian juga. Bisa berbagi dan tidak ketinggalan informasi. Dari update-update terbaru. Video dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.